Intro Hai guys, Balem Movie disini Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Black Panther Nah, karena film Black Panther Wakanda Forever-nya sudah rilis Jadi mimin sengaja buat alur cerita film pertamanya dulu ya guys Biar nanti nyambung sama film yang kedua Oke deh, sebelum kita ke alur ceritanya Ingat kalau konten ini adalah konten full spoiler Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Jutaan tahun yang lalu, meteorit yang terbuat dari vibranium Zat terkuat di seluruh semesta menghantam benua Afrika Hantaman itu pun mempengaruhi kehidupan di sekitar wilayah tersebut Lima suku Afrika kemudian berperang untuk memperebutkan meteorit Yang mengandung logam vibranium Hingga akhirnya seorang prajurit menelan ramuan pusaka Yang dipengaruhi oleh logam Dan memperoleh kemampuan manusia super Menjadi Black Panther yang pertama Dia pun menyatukan semua suku Membentuk bangsa Wakanda Kecuali suku Jabari yang memilih untuk memisahkan diri Selama berabad-abad, Wakanda menggunakan vibranium Untuk mengembangkan teknologi canggih dan mengisolasi diri dari dunia Pada tahun 1992, Raja Wakanda Tichaka Mengunjungi saudaranya Enjobu yang tinggal di Auckland, California Tichaka menuduh Enjobu telah mencuri vibranium dari Wakanda Dan bekerja sama dengan seorang pedagang senjata pasar gelap Yang bernama Ulysses Klau Awalnya Enjobu sempat mengelak Namun ternyata rekan kerjanya selama ini Adalah seorang mata-mata dari Wakanda yang bernama Zuri Sin lalu beralih memperlihatkan masa sekarang Pada hari itu, Tichaka diketahui tewas Dalam pengeboman yang terjadi di kantor PBB Setelah kematian Tichaka Putranya yang bernama Tichala Kembali ke Wakanda untuk mengambil alih tahta Sebelum penobatannya besok pagi Tichala dan Okoye, pemimpin dari Dora Milaje Pergi menjemput mantan kekasih Tichala Yang bernama Nakia Saat itu, Nakia sedang melaksanakan tugas penyamaran Untuk membantu beberapa warga dari teroris Kesokan harinya Tichala, Nakia, dan Okoye akhirnya sampai di Wakanda Mereka pun disambut oleh ibu Tichala yang bernama Ramonda Dan adik perempuannya yang bernama Shuri Di tempat lainnya, tempatnya di London Terlihat seorang pria bernama Eric Yang sedang mengunjungi sebuah museum Ia bertanya-tanya mengenai beberapa benda pusaka Termasuk sebuah senjata yang diduga berasal dari Wakanda Rupanya ia telah berkomplotan dengan Klau Untuk mencuri senjata tersebut Di Wakanda, acara pelantikan Tichala Sebagai raja akhirnya digelar Semua suku bangsa di Wakanda Akhirnya berkumpul untuk menjadi saksi Zuri yang saat ini menjadi tetua Wakanda Memimpin upacara untuk pelantikan sang raja Sesuai adat istiadat Sebelum sang raja dilantik Ia harus melakukan pertarungan ritual terlebih dahulu Bagi siapapun yang tidak terima atau keberatan Dipersilahkan untuk bertarung melawan Tichala Keempat suku yang berkumpul di sana Rupanya tidak keberatan sama sekali Jika Tichala yang akan menjadi raja Namun dari arah gua Suku Jabari pun keluar Dan melayangkan tantangan pertarungan ritual Melawan Tichala Pemimpin suku Jabari yang bernama Embaku Tidak terima Jika Wakanda harus dipimpin oleh lelaki lemah Yang bahkan tidak bisa melindungi ayahnya sendiri Pertarungan ritual pun akhirnya dimulai Dalam pertarungan itu Tichala sempat kewalahan Namun pada akhirnya Ia berhasil mengalahkan Embaku Ia kemudian membujuk Embaku untuk menyerah Karena Tichala tidak ingin membunuhnya Berkat kemenangannya itu Tichala pun akhirnya dinobatkan menjadi raja Wakanda yang baru Ritual yang harus dijalani tak sampai di situ Sang raja yang baru saja dilantik Harus menjalani ritual lainnya Untuk menyempurnakan kekuatan Black Panther Dengan kekuatan ramuan daun pusaka Tichala pun dikirim untuk bertemu dengan mendiang ayahnya Saat itu Tichala menyampaikan pada sang ayah Bahwa ia sebenarnya belum siap menjadi raja Wakanda Namun sang ayah menguatkan Tichala karena ia yakin Tichala bisa menjadi raja yang baik untuk Wakanda Mengingat ia memiliki hati yang murni Dan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya Kesokan harinya Tichala pergi menemui pemimpin suku perbatasan Yang bernama Wakabi Tichala bercerita tentang Nakia yang ingin Wakanda memberikan bantuan Bagi suku-suku yang tertindas di luar sana Sayangnya untuk saat ini Tichala masih belum yakin Karena ia harus memprioritaskan keselamatan orang-orang di dalam Wakanda Saat mereka sedang berbincang Mereka pun mendapatkan panggilan dari Okoye Okoye mengumumkan pada para petinggi Wakanda Bahwa salah satu artefak vibranium milik Wakanda Telah dicuri dari Museum London Dan pelakunya masih sama yaitu Klaus Klaus sudah menjadi buronan Wakanda sejak 30 tahun Dan ia adalah salah satu penyesalan Yang dibawa oleh Raja Tichaka sampai mati Oleh sebab itulah di awal kepemimpinannya ini Tichala bertekad akan menangkapnya hidup-hidup Pada malam harinya Tichala menemui adiknya Shuri Yang sekarang telah menjadi pemimpin peneliti Wakanda Shuri pun menunjukkan beberapa hasil pengembangan yang ia lakukan Mulai dari sepatu hingga kostum baru untuk Black Panther Singkat cerita Tichala, Okoye, dan Nakia melakukan perjalanan ke Busan, Korea Selatan Di mana Klaus berencana menjual artefak tersebut Kepada agent CIA yang bernama Ross Agent Ross sengaja menyamar menjadi pembeli Karena ia juga ingin menangkap Klaus yang sudah lama menjadi buronannya Tak lama kemudian Klaus pun datang bersama pasukannya Semua pasukan Klaus kemudian menyebar di seluruh ruangan Sementara Klaus menyelesaikan transaksi dengan agent Ross Di tengah transaksi itu Okoye pun ketahuan Sehingga ia terpaksa menunjukkan identitasnya Dalam waktu singkat kekacauan pun akhirnya terjadi Baku tembak di mana-mana Dan Klaus berusaha melarikan diri Tichala sempat menghentikannya Namun Klaus mengeluarkan senjata di tangannya Yang berisi kekuatan vibranium Hal itu pun akhirnya menghempas Tichala Sehingga Klaus berhasil melarikan diri Terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka Nakia dan Okoye menaiki mobil vibranium Sementara Tichala menaiki sebuah mobil yang dikendalikan dari jarak jauh oleh Shuri Klaus yang melihat hal itu tidak tinggal diam Ia pun menyerang mobil Nakia dan Shuri dengan senjata vibranium Dan membuat mobil itu hancur berkeping-keping Black Panther yang marah langsung menggunakan kekuatannya Untuk menghentikan mobil Klaus Dan mengambil senjata yang ada di tangannya Sebelum Tichala membunuh Klaus Okoye dan Nakia pun datang untuk menghentikannya Mereka sepakat akan membawa Klaus ke kantor CIA Untuk diintrogasi lebih lanjut Di kantor CIA Eric menyerang dan membebaskan Klaus Serangan itu pun membuat Ross terluka parah Karena ia melindungi Nakia Daripada mengejar Klaus Tichala memilih untuk membawa Ross ke Wakanda Di mana teknologi mereka dapat menyelamatkannya Sementara Shuri menyembuhkan Ross Tichala menemui Zuri dan bertanya Tentang pamannya yaitu Enjobu Zuri menjelaskan bahwa dahulu Enjobu jatuh cinta dengan wanita luar Dan memiliki seorang anak Setelah ia keluar dari Wakanda Ia berencana untuk membagikan teknologi Wakanda Dengan orang-orang keturunan Afrika Yang ada di seluruh dunia Untuk membantu mereka dalam menaklukkan penindasan Sayangnya rencana itu tidak disetujui oleh Tichaka Karena hal itu akan menempatkan penduduk Wakanda Dalam situasi bahaya Saat Raja Tichaka menangkap Enjobu Enjobu berusaha menyerang Zuri Yang akhirnya memaksa Raja Tichaka untuk membunuhnya Karena hal itulah Raja Tichaka memerintahkan Zuri untuk berbohong Bahwa Enjobu telah menghilang Dan mereka pun meninggalkan putra Enjobu sendirian Demi mempertahankan kebohongan itu Di waktu yang sama Agent Ross akhirnya sadar dari koma Agent Ross terlihat kebingungan Karena ia bisa sembuh dari semua luka Hanya dalam waktu satu malam Hal ini bisa terjadi karena kemajuan teknologi yang ada di Wakanda Di perbatasan Wakanda Eric datang menemui Wakabi Sambil membawa jasad Klau Hal ini pun akhirnya menggemparkan semua orang Agent Ross mengenali Eric Ia adalah mantan agent CIA Yang memiliki julukan Killmonger Julukan itu ia dapatkan Karena ia adalah pembunuh berdarah dingin Yang selalu bisa membantai setiap musuhnya Dia kemudian dibawa ke hadapan para tetua suku Ia mengungkapkan identitasnya sebagai putra Enjobu Yang bernama Enjadaka Dan ia pun mengklaim Bahwa dirinya juga berhak atas tahta Eric pun menantang Tichala untuk pertarungan ritual Tak butuh waktu lama Pertarungan ritual pun akhirnya digelar Di awal pertarungan Tichala mampu mengimbangi kekuatan Eric Namun beberapa saat kemudian Eric pun berhasil membalikan keadaan Saat ia akan membunuh Tichala Zuri menghentikannya dan berkata Bahwa ialah orang yang membuat ayahnya mati Mengetahui hal itu Eric tentu saja langsung membunuh Zuri Setelah itu Eric menggotong tubuh Tichala Dan melemparkannya ke dasar jurang Dengan hal ini Eric pun akhirnya diresmikan Menjadi Raja Wakanda yang baru menggantikan Tichala Tidak terima dengan penobatan itu Nakia meminta bantuan Okoye untuk melengserkan Eric Sayangnya Okoye menolak Karena ia tidak ingin mengkhianati Wakanda Apalagi Eric dianggap merebut tahta dengan sah Karena melalui pertarungan ritual Karena hal itu Nakia, Ramonda, Shuri, dan Agent Rose Akhirnya pergi dari istana Sebelum pergi Nakia sempat menyusup ke dalam gua ritual Untuk mengambil beberapa daun pusaka Disanalah ia melihat Eric Yang sedang memerintahkan para tetua Untuk membakar semua daun pusaka Beruntung sebelum semuanya habis terbakar Nakia sempat mengambil salah satu daun pusaka untuk dibawa Di tempat lainnya Nakia, Shuri, Ramonda, dan Rose Melarikan diri ke suku Jabari Untuk meminta bantuan Tak disangka disana mereka pun menemukan Tichala Dalam keadaan koma Dimana Tichala ditemukan oleh salah satu anak buah embaku Di tepi sungai Tichala kemudian disembuhkan dengan ramuan daun pusaka Saat itu ia kembali bertemu dengan mendiang ayahnya Yang menyambut Tichala untuk bergabung bersama mereka Tichala kemudian marah pada ayahnya Karena ia telah membunuh adiknya sendiri Dan menelantarkan seorang anak yang tidak bersalah Kini anak itu tumbuh dengan dendam di dalam dirinya Dan itu semua akibat perbuatan ayahnya Tichala berkata ia terpaksa melakukan semua itu Karena ia harus melindungi bangsa Wakanda Namun Tichala tidak mau menjadi seperti ayahnya Jadi ia pun bertekad untuk kembali merebut tahta Dan menjadi raja yang lebih baik Setelah sadar Tichala tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya pada embaku Karena ia sudah menyelamatkan nyawanya Kesokan harinya Tichala kembali ke Wakanda untuk melawan Erik Hari itu Erik rencananya akan mengirimkan senjata vibranium ke dunia luar Namun salah satu pesawatnya dirusak oleh Tichala Erik yang saat ini adalah seorang raja Memerintahkan Wakabi dan pasukannya untuk melawan Tichala dan Dora Milaje Di tengah pertarungan itu Tichala berusaha menyadarkan Wakabi Namun ia malah memanggil pasukan badak Sementara itu Shuri, Nakia, dan Agent Ross Menyusup ke dalam laboratorium untuk mengambil persenjataan Shuri dan Nakia akan keluar membantu Tichala Sementara Ross diminta untuk mengemudikan jet dari jarak jauh Dan menembaki pesawat-pesawat yang akan pergi membawa senjata vibranium Bertepatan dengan saat itu Tichala melihat Shuri yang akan dibunuh oleh Erik Hal itu pun membuat Tichala murka Sehingga ia pun membawa Erik untuk bertarung di dalam tambang vibranium Wakanda Tichala sengaja menyuruh Shuri untuk mengaktifkan kereta vibranium Karena jika kereta itu melewati mereka Maka kekuatan vibranium di dalam baju mereka akan melemah Di luar Nakia dan yang lainnya yang sedang terpojok Akhirnya mendapatkan bantuan dari Embaku dan Jabari Berkat bantuan Embaku, mereka pun berhasil membalikan keadaan Sehingga Wakabi mengaku kalah dari mereka Kembali ke Tichala dan Erik Saat kereta akan melewati mereka Tichala sengaja memanfaatkan hal itu Untuk menyerang Erik dan menusuknya Tichala yang tidak berniat membunuh siapapun Berkata pada Erik Kalau ia bisa menyembuhkannya Namun Erik menolak untuk disembuhkan Dan memilih untuk mati sebagai orang yang bebas dari penjara Harapan terakhirnya Erik ingin melihat matahari terbenam di Wakanda Dan Tichala mewujudkan hal itu Setelah peristiwa itu Wakanda kembali menjalankan kehidupan dengan normal Suatu hari Tichala mengajak Shuri ke tempat tinggal Njobu dahulu Ia berencana akan mendirikan pusat penelitian Wakanda di dunia luar Yang akan dijalankan oleh Nakia dan juga Shuri Dan film pun akhirnya selesai Di mid credit scene Tichala muncul di hadapan PBB Untuk mengungkapkan identitas Wakanda di hadapan dunia Di sisi lain terlihat Shuri Yang membantu Bucky Barnes dalam pemulihannya Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita Black Panther Kalau kalian suka nanti Mimin akan buatkan alur cerita Black Panther Wakanda Forever Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya Bye